Anda masih bersama kami di Sidik Jari Pemirsa Polisi telah melakukan gelar perkara kasus pelaporan akun media sosial yang menyebarkan video syur mirip artis Giselle. Meski pemilik akun sudah menutup dan menghapus postingan tersebut, namun polisi tetap akan memproses kasus ini karena jejak digital tidak akan hilang. Dunia maya sempat dihebohkan dengan beredarnya video syur mirip dengan artis Giselle Anastasia yang beredar luas di media sosial. Polda Metor Jaya mulai melakukan profiling terhadap kelima akun yang melakukan penyebaran atas pelaporan yang dilakukan oleh Pitra Romadoni Nasution. Dari lima akun, tiga akun sudah ditutup pemiliknya, sementara dua pemilik akun masih dalam pencarian polisi. Meski pemilik akun sudah menutup dan menghapus unggahan tersebut, namun polisi tetap akan memproses kasus ini karena jejak digital tidak akan hilang. Polisi juga melakukan gelar perkara terhadap kasus penyebaran serta pengunduhan terhadap video tersebut. Viral di media sosial tentang video asusila yang mirip saudari G. Saudari G adalah pabrik figur yang memang beredar di media sosial. Dilaporkan lima akun, sudah kita providing lima akun tersebut dari laporan polisi saudara FD. Tiga ini sudah ditutup, yang memang masih ada. Sudah berhasil sempatnya kita bisa mengetahui siapa pemilik dari akun tersebut. Yang ditutup itu, apakah hilang? Tidak. Saya tegaskan lagi bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Sementara itu, polisi masih fokus dalam kasus penyebaran video sebelum nantinya akan melakukan pemanggilan terhadap orang yang berada di dalam video tersebut. Dari Jakarta Pusat, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!